Terima kasih telah menonton 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 Halo Terima kasih telah menonton Apa bener Kamu? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nada? Fit Kamu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 biar biar. Biar 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 biar. Biar aku ngelasi. Siis, jadi gini. Rik, maafin gue ya, tadi gue gak bentak-bentak gitu sama lo. Gak apa-apa sis, lo juga salah paham kan? Sekarang Alex dimana? Kita harus ngasih tau dia soal ini. Eee, Alex udah cabut, Fit. Dia mau ngasih tau, kalau band kita mau mundur dari Kemetisi. Yaudah, sekarang kita harus mengejar Alex sebelum dia sama ke sana. Ayo cepet, yuk. Halo, Ned, kenapa? Rasti, kamu dimana? Ras, tolong kamu bilang sama Alex. Jangan mundurin diri dari kompetisi itu dulu. Dia tuh gak tau apa yang udah terjadi sama Riki. Riki tuh gak salah. Selama ini kita cuma salah paham aja sama dia. Jadi kita gak perlu ngundur dari kompetisi itu. Tapi, Ned, Alex sudah masuk ke dalam gedung. Yuk, 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 gue mau berusaha mencengah dia ya. Baik. Gimana, Alex? Sekarang lo menyerah kan? Sampai jumpa. Kenapa, Rik? Ya lo liat aja sendiri. Aduh, mampus, macet. Rik, Rik. Coba lo belok ke gang itu tadi. Itu kan jalan kampung tembusan gang ini juga, Rik. Tapi adanya di ujung sana. Sampai tau aja, disana udah gak macet, Rik. Yes, yes. Terus juga lo kadang-kadang. Aduh, ayo. Itu kayaknya mobilerasi udah kosong. Dan dia pasti udah masuk kejar Alex. Aduh, ayo. Mbak, kantor pandinya konser di mana ya? Di sebelah sana. Nanti mbak tinggal belok kanan aja. Oke, makasih. Maaf lah, ada keperluan apa? Ini semua salah paham. Kamu jangan percaya sama mereka. Maksud kamu? Maksud aku ini semua salah paham. Mereka gak tau kenapa Rik di masukin penjara. Alex sama Rasti di mana ya? Bentar, bentar. Permisi, ma'am. Ruang panitia konser di mana ya? Lewat sini, mas. Nanti belok kiri. Ada ruangan panitia. Oke, makasih. Berik. Sama yuk. Ayo, sampai. Ayo, sampai. Alex. Ricky gak salah. Kita yang salah udah nuduh dia. Gara-gara lo gue jadi buat kesalahan sama temen. Luar gue. Hey. Alex, stop, Alex. Lo gak seharusnya nyalahin Martin. Harusnya lo selain diri lo sendiri. Karena lo sendiri gak percaya sama sahabat lo. Karena lo sendiri gak percaya sama sahabat lo. Untuk kali ini dia bener, Lex. Kamu terlalu gampang nilai Ricky dan gak percaya sama dia. Kamu terima berita itu. Dan kamu sebarin sama kita semua. Dan kita ikut-ikutan benci sama Ricky. Tapi kamu sendiri gak tahu apa yang terjadi sebenarnya sama Ricky. Iya, Lex. Lora bener. Bahkan kita ini sahabatnya Ricky. Bisa-bisanya kita ngeraguin dia. Itu bukan hal yang seharusnya sahabat lakuin. Gue minta maaf sama lo. Gue tahu gue udah ngelakuin kesalahan. Gue ilafik. Ricky, lo mau akan maafin kesalahan temen-temen lo. Iya, guys. Eh, Lex. Ingat ya. Ini belum berakhir, Lex. Hai, saya. Sial! Sayang! Anggun kemana? Sekarang juga kamu cari dia. Bilang kita mau siap-siap ke konser besok. Ini semua sial. Berantakan. Ini harusnya tugasnya Anggun mencari tahu soal mereka. Yaudah, sekarang kita pergi. Ayo. Bapak kenapa ngajak saya muter-muter? Untuk jauhin kamu dari nada. Jujur aja, Anggun. Sebenernya aku berterima kasih banget. Karena kamu udah bantuin aku kemarin. Tapi aku masih gak bisa. Kalau kamu deket sama nada. Aku udah terlanjur janji sama kakaknya untuk jagain dia. Aku boleh minta-minta. Kamu ngakuin sesuatu. Aku boleh minta-minta. Aku bakal lakuin apa aja yang kamu minta. Kau mau apa? Kita temuin psikiaternya. Rik. Aku janji sama kamu. Aku bakal selalu ada di samping kamu. Aku bakal selalu nemenin kamu. Kita lakuin sama-sama, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih banyak. Ya udah, aku pulang, ya. Kamu istirahat, bukan? Hati-hati, ya. Harga. Riki kemana sih? Aku khawatir sama dia. Riki. Udah. Maaf, sayang. Dari mana? Udah, abis ketemu sama temen-temennya, udah. Ya, kamu kok tungguin jam segini gak tidur, hmm? Aku? Bener sama ayah. Tungguin aku dah. Maafin aku ya. Gara-gara aku violen sama jadi cemas. Gak apa-apa, Rik. Kak, aku bisa minta tolong sesuatu gak? Iya, boleh. Kenapa, sayang? Bisa tolong... Teponin dokter Sulaiman. Bilang besok aku mau ketemu sama dia. Teponin dokter Sulaiman. 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 Halo Fit Rik Sorry nih Gue belum ngasih kabar lo soal cinta Cinta? Namanya kenapa? Lo dapet kabar apa? Gini Rik Gue dapet info dari suster dokter Adrian katanya Belum lama ini dokter Adrian itu nemuin anaknya yang udah lama hilang Dan kata susternya lagi Waktu dokter Adrian nemuin anaknya itu Anaknya lagi luka bakar parah banget Rik Gue yakin dia cinta Gimana kalau misalnya kita kasih tau Nada sekarang? Jangan, jangan Fit Jangan dulu Gue yakin dia tuh cinta Tapi saat ini dia lagi hilang ingatan Jadi sebaiknya kita jangan ketemuin dulu sama Nada Kalau menurut gue lebih baik sekarang kita balikin dulu ingatan yang dia Dan satu-satunya orang yang bisa bantuin dia Cuman Warfi Hei, gitu Rikki, tumben banget kesini Ada apa nih? Vin, kita mau lo nemuin seseorang Tapi sebelum lo ketemu Lo harus kuatin mental lo dulu ya Oke Emang nemuin siapa sih? Lo ikut gue Yuk Kira-kira dia bakal dateng lagi gak ya, Fit? Dia pasti dateng lagi kesini Sebenernya lo berdua ngomongin apa sih? Terus Ngapain ngajak gue kesini? Emang mau nemuin gue masih apa? Itu dia tuh Nah, ada Ada ngapain, Rik? Bentar, gue telepon Gue lo speaker deh Halo, Nat, kamu dimana? Sebentar lagi, aku rumah kamu ya, Rik Aku masih di rumah nih lagi, mau siap-siap dulu sebentar Enggak Ini gak mungkin terjadi Dia itu cinta, Vin Sahabat kita Cinta saudara kembaranya nada Dan dia cinta Dan dia cinta Dan dia cinta Dan dia cinta Dia itu cinta, Vin Sahabat kita Cinta saudara kembaranya nada Dan dia cinta Terima kasih telah menonton Cinta 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 Kamu bener cinta? Cinta Cinta Berani-beraninya ya, kamu meluk-luk saya Kau pikir kamu siapa? Hah? Kayaknya cinta masih belum inget semuanya, Vin Iya Cinta, Vin Jangan sekarang, Vin Waktunya gak tepat Rik Itu cinta, Rik Kenapa sama cinta? Kenapa sikapnya cinta berubah jadi kayak gitu? Dia kayak lain ingatan, Vin Dia gak inget apa-apa soal kita When I got the smerishnya, was he? Terus, tadi cowok yang tiba-tiba ngelok gue itu siapa ya? Yang dua itu ya mbak Kemarin mereka datang kesini dan nanyain beberapa hal tentang mbak Sarah kepada saya Dahlah Vin, ingin sekarang kita balik Tercuma kita disini, dia gak akan keluar dari toko Iya Vin, dia tuh gak akan keluar Sebelum kita pergi dari sini Udah lah, mendingan kita pulang aja sekarang Gue bakal bikin dia inget sama gue, Rick Gue bersumpah Gue pasti bisa bikin dia inget sama gue Dan gue bakal ngelakuin apa aja buat itu Iya, udah masukin Kenapa orang-orang itu nyariin aku? Aku udah buat apa? Dan mereka tuh sebenernya siapa sih? Saya gak tau siapa mereka Tapi yang jelas, saya gak mau kamu temuin mereka Mereka bisa saja berbahaya Gini loh sayang Siapa yang tau akan masalah lalu kamu Jadi kalau mungkin hidup kamu sekarang dalam bahaya gimana? Tolong dengarkan kata saya ya Kamu jangan keluar sendirian dulu Ya San Gue harus cari cara supaya cinta bisa inget semuanya Oh iya, konser itu Kalau dia lihat nada Dia pasti bakal bisa inget semuanya lebih cepat Ya Aku harus bikin dia lihat nada Ricky Sekarang kita mulai terapinya dari awal lagi Kamu sekarang harus bisa lebih terbuka Coba kamu ceritakan semua yang pernah terjadi dalam hidup kamu Saya Saya selalu mengalami mimpi buruk Atas semua masa lalu saya dulu Saya masuk ke dalam menjara Atas sesuatu yang Saya sama sekali gak pernah lakukan dok Mereka salah orang Dan sejak saat itu Saya selalu mengalami mimpi buruk Bahkan sampai detik ini dok Saya selalu bermimpi Di dalam mimpi saya selalu kembali Kedalam sel tahanan itu dok Para tahanan di dalam sana Mereka selalu menyiksa saya Mereka Mereka tidak pernah berhenti untuk menyiksa saya Siang atau ke malam Bahkan Mereka sama sekali Tidak memberikan saya waktu untuk istirahat Mereka memukul saya Menyiksa saya Bahkan saya masih ingat apa yang mereka Saya Saya selalu disiksa Bagikan saya ini Seperti bukan manusia dok Dan mereka melakukan itu kepada saya Atas sesuatu yang Saya tidak pernah lakukan sama sekali Satu hal yang harus kamu ingat adalah Kamu sekarang sudah selamat Dan kamu harus bersyukur Bahwa sekarang ada seseorang yang Memberikan perhatian penuh sama kamu Dan sayang pada kamu Pada saat itu dok Terus terang saya merasa Lalu saya sudah tidak bisa diselamatkan lagi Tidak ada yang bisa nolong saya Dan saya merasa Saya seperti sudah mati Bahkan saya Saya merasa kalau Allah sudah meninggalkan saya pada saat itu Saya merasa kalau Allah tidak peduli lagi dengan saya Nada Sejauh ini saya lihat kondisi Riki masih bisa disembuhkan Walaupun itu memerlukan waktu yang cukup lama dan kesabaran yang tinggi Nah Sekarang kamu sudah mengetahui semua apa yang telah terjadi sama Riki Mudah-mudahan Setelah ini Riki akan lebih baik Dan kondisinya lebih Sehat Sekarang Riki kelihatan kondisinya lebih tenang dan lebih baik Karena selama ini Kamu selalu mendampinginya dan memberikan perhatian yang penuh kepada dia Kalau kalian semua masih menganggap saya Masuk penjara atas asalan saya Saya akan mengundung ke diri Syukurlah Nada sudah balik lagi sama Riki Semoga Nada bisa bantuin Riki untuk melewatiin semua ini ya Ya Semoga aja sayang Terima kasih ya Nada Untuk semua yang kamu lakukan Buat Riki Iya sama-sama Kak Udah Kakak gak usah sedih Riki baik-baik aja kok Kak, aku pergi dulu ya Selan Hati-hati ya Nah sis Hei Pinjam HP-nya dong Mau update status nih Aduh Aduh Zaman sekarang Pinjam HP orang buat update status Aduh Gas Kamu gak 2011 masih Makanya Beli dong HP esya Van Harganya murah Dan pas banget buat kita-kita Iya Iya Ayo pinjam dulu ya Eh bentar-bentar Guys Riki sama Nada kemana ya Kok belum dateng sih Jam berapa cuy Ya Eh semuanya Kenapa semua orang ngeliatin kita ya Emang ada yang salah apa Guys Liat ke arah sana deh じat Poster-poster itu, Rick. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!